Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang pewarisan teman-teman Atau yang biasa dikenal sebagai inheritance Jadi inheritance itu adalah pewarisan Jadi artinya misalnya kita punya template Kayak tadi template mobil ini Nah di mobil ini kita punya fungsi-fungsi dasar Nah inheritance ini misalnya kita bisa membuat kelas baru Yang bisa menggunakan kelas-kelas karini yang kita telah buat sebelumnya Jadi pengimplementasiannya ketika kita pengen ada fungsi-fungsi khusus Yang khusus untuk kelas yang baru Maka kita tidak usah lagi Tapi kita ingin mempertahankan keseluruhan dari properties dan metode dari karini Jadi cara penggunaannya kita bisa deklarasi Kelas baru ini saya hapus aja ya Sini kita hapus Nah kita bisa mendeklarasikan kelas baru Misalnya saya ingin apansa ini dijadikan kelas dulu Jadi dia akan punya fungsi khusus Fungsi yang unik Tapi mempunyai property dan juga metode yang sama dari kar-kar sebelumnya Nah caranya kita buat kelas baru Misalnya kita kasih nama apansa Apansa kayak gini Nah sebelum kita pakai kurung-kurung gini Kita harus ada extend dulu Extends Atau dia mengacu kepada Pada kar ya teman-teman Jadi dia akan extend atau menambah Inherit atau mewariskan Mewariskan semua fungsi dan juga property Atau method dan property dari Yang utama ini teman-teman Nah misalnya kita gak usah lagi Deklarasi public name atau protected color gitu ya Kita cukup misalnya pengen ada fungsi yang baru adalah Kita public function langsung Public function Atau misalnya kita buat dulu property baru yang namanya Kita pakai public Public dollar wage ya yang tadi Kita pakai wage saja Public function Kita apa Set Atau kita buat Construct Gak usah ya Kita buat public function Kita cukup mendeklarasikan Apa ya Function kita set aja Kita manual aja Set Set wage Kayak gini W Kita masukin ke dollar W Ini cuma Sekedar Percobaan aja Teman-teman Kita tinggal masukkan dia ke This Return Kita cukup this aja sih This wage This wage sama dengan dollar wage Nah kita tinggal get aja Disini Public function Kita ada cara simple Tinggal fund Kayak gini Get wage Kayak gini Kita gak usah ada parameter Kita tinggal return Return this wage W Kayak gini Nah Cara penggunaannya Kita cek dulu Ini kita hapus ya Kita hapus Kayak gini Atau kita langsung tambahkan aja disini Nah disini sebelumnya kita set dulu Dollar avanza Avanza Set Oh ininya harus ini dulu ya teman-teman Kita harus ganti dulu dia Ke avanza Avanza Kayak gini Dia ini tidak akan error Harusnya Kayak gini tinggal set aja Kita set Weigh Set weigh Misalnya beratnya 80 kg Dan gak mungkin ya Kayak gini Kita cukup masukkan saja disini Kayak gini Misalnya kita masukkan yang namanya Atau Kayak gini ya Kita masukkan dollar avanza Get Weigh Nah Harusnya kita tidak akan mendapatkan error Nah Dia Si ininya muncul ya Maaf Ini Nah ini Jadi si beratnya muncul Dan kita bisa mengakses Semua properti dari warna Dan namanya Tidak langsung dari fungsi avanza Jadi kita langsung extend kesini Tentang Gitu Itu dia penggunaan inheritance Termas Tentang Terima kasih Terima kasih.